Intro Dia RT Dawati memaparkan beberapa strategi agar lulus perguruan tinggi negeri di hadapan para siswa yang akan melanjutkan pendidikan tinggi dari berbagai sekolah menengah, atas, di mana Aceh dan Aceh Besar Strategi tersebut disampaikan pada acara sosialisasi dan juga bimbingan pendaftaran pola masuk PTN 2019 di rumah dinas wakil gubernur Aceh Sabtu 12 Januari 2019 Sosialisasi tersebut juga menghadirkan dosen teknik arsitektur unsia Muhammad Heru Ari Edithia dan kabakumas unsia Husni Friyadi Strategi pertama yang harus dimiliki oleh tiap siswa yang akan mengikuti seleksi masuk PTN, kata dia, adalah memiliki rasa percaya diri Percaya diri ujar dia merupakan modal utama bagi siswa dalam menghadapi tahapan seleksi Selanjutnya, untuk mempersiapkan ujian tes, siswa juga dianjurkan untuk mencari dan juga mengikuti bimbingan belajar yang tepat Kemudian, jangan malas dalam belajar dan rutinlah melatih diri dengan berbagai model soal ujian dan selain itu harus rajin ikut try it out Selanjutnya, ujar dia siswa harus bersikap konsisten dan juga disiplin dalam persiapan masuk PTN Oleh karena itu, ia juga menghimbau yang terpenting dalam bergaul adalah mencari teman yang serius belajar Dengan demikian, dalam pertemanan ada keseimbangan kapan untuk serius belajar dan kapan untuk main-main Setelah itu, siswa juga harus berani bertanya terkait hal-hal yang belum diketahui Serta membuat kelompok belajar agar memudahkan dalam pembelajaran Berdoa, kata dia, merupakan salah satu langkah yang tidak boleh diabaikan oleh peserta masuk PTN Dikarenakan dengan doalah usaha yang dilakukan dapat dimudahkan oleh Allah Dia juga mengingatkan agar para siswa tetap semangat dalam melakukan usaha dan juga upaya untuk meraih mimpi Dia juga mengatakan pendidikan sangatlah penting bagi generasi muda penerus bangsa Menurutnya, dalam menghadapi dunia ketenaga kerjaan, pendidikan menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki oleh generasi muda saat ini